Seorang pencuri sepeda motor di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati tertangkap basa oleh pemiliknya pada Senin malam. Ia pun dihakimi warga yang sedang menonton Ketoprak. Pencuri sepeda motor dihajar beram-rami oleh warga saat ketahuan mencuri motor di lokasi pagelaran Ketoprak di Desa Gebang, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Senin malam. Meski sudah diamankan di balai desa, namun warga tetap nekat sehingga pencuri motor itu terus menjadi sasaran kemarahan warga. Meski bersembunyi di bawah kursi balai desa, petugas akhirnya mengevakuasi pelaku ke Mapo Restapati. Awalnya pelaku tertangkap basa sedang mencuri sepeda motor. Pemilik dan temannya kemudian mengejar dan menenang pelaku. Saat itulah ratusan warga bersama-sama menghajar pelaku. Motor sudah nyala, sudah dinyalakan, terus dari pihak yang punya sama teman-teman itu pencurinya itu ditendang, ditendang terus ditangkap, ditangkap masa, dibawa banyak masa, diamankan di balai desa. Yang bersangkutan, mengambil, dituga mengambil kendaraan jenis Yawa Vega yang berada di parkiran sekitar kegiatan ketoprak. Terus diketahui oleh teman-teman pemilik, sehingga ditriaki, sampai ditendang, sehingga terjatuh. Karena di lokasi kegiatan semacam itu, warga banyak dari beberapa desa, sehingga sampai diamankan di balai desa. Polisi menyediakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor milik korban. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KOHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Arief Nur melaporkan dari Pati.